bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana bila rambut semiran lalu dibawa sembahyang tolong dijelaskan bagaimana ketika orang pakai semir dipakai sholat nah semiran pakai sholat boleh tidak masalah sampai sholat pakai semir tidak masalah, yang bermasalah itu semir ketika sampian mau mandi junub kalau sampai wudu kan mungkin bisa nempel di kulit rambut atau rambutnya kan gitu tapi ketika mandi junub kan harus terkena semua anggota badan paham ya, meskipun rambut-rambutnya, dilihat semirnya ini, makanya ini khusus perhatian bagi perempuan khususnya yang suka semir semir, coba semir coba diperhatikan kalau bisa tanya ini semir tembus atau tidak dengan air Al-Fagir, saya tidak mengerti mana yang tembus mana yang tidak paham ya semir, tanya sampian ini kira-kira kena air tembus apa tidak kulit atau rambut ini tembus tidak karena kadang-kadang semir itu bisa menghalangi antara air dengan kulit sampean atau dengan rambutnya sampean sehingga kalau mandi besar tidak sah nanti mandinya paling aman semir pacar apa namanya hena hena itu pacar ya itu aman setahu saya itu yang selainnya coba ditanyakan dulu tidak semuanya tidak semuanya tapi ditanyakan dulu kalau memang bisa dipakai tidak masalah paham ya kalau dipakai sholat tidak masalah sepertinya wuduknya sah sholat-sholatnya sah pakai sholat semiran juga tidak masalah seperti itu kemudian semir warna apa merah kuning coklat tidak apa-apa ibu-ibu mau bapak-bapak yang sudah putih semuanya oh iya ganti mesin apalagi merah kuning coklat paham ya merah kuning coklat tapi kalau pas sampein pakai warna-warna ini anu bib preman sebelah itu pakai warna kuning jangan pakai warna kuning sampein karena ikut sama preman nanti sampein akhirnya masyarakat nyangka sampein preman nanti paham sama tetangga saya bib tidak pakai kuning bib pakai coklat jangan pakai coklat sampein karena tetangga sampein preman-nya itu pakai warna coklat loh serius ini serius nah terus pakai warna hitam gimana hitam itu dulu nabi disunahkan ketika mau huza mau berperangan ketika beliau mau berperang ada kelompoknya nabi itu tua-tua putih-putih kalau kelompoknya nabi ini sudah tua-tua putih-putih lawannya tidak ada takut sama sekali alah tuwek-tuek di bodi ngelempang sudah tua-tua dua saat itu yang pertama nabi menintahkan pakai semir suruh putih suruh apa namanya pakai hitam orang lawannya lihat waduh seginis-seginis muda-muda ini yang kedua nabi suruh pakai siwak makanya syariatnya siwak dulu ketika musuh melihat sahabat-sahabat nabi dan parah nabi pakai siwak musuhnya heran kayu saja dimakan apalagi saya pikir akhirnya subhanallah makanya kalau pakai warna hitam mending ditinggal karena sampai tidak mau perang pakai warna apa tadi merah kuning coklat hijau biru kok pelangi tidak tahu saya saya merok sopoy tidak paham paham mending selain warna hitam kalau sampai warna merah itu manis tidak usah warna hitam sudah paham tidak usah warna hitam